Saudara tidak punya kaki sama sekali dan hanya punya satu tangan, bukanlah alasan untuk berdiam diri. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang tukang kayu mampu membuat banyak mebel dan jadi pengusaha mebel hanya berbekal satu tangan saja. Silahkan simak kisahnya dalam Pantang Menyerah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Inilah kegiatan rutin Gandirun, warga dusun umpul Lumajang, Jawa Timur, usai bangun di pagi hari. Sebagai pengusaha mebel, Gandirun menyiapkan alat-alat pertukangan dan memilih milih kayu. Bagi mereka dengan tangan dan kaki lengkap, mengukur dan memotong kayu bisa dilakukan dengan cukup mudah. Gandirun tidak punya kaki sama sekali, hanya punya satu tangan. Maka tugas seperti ini harus dilakukan bergantian dengan satu tangan saja. Gendirun lahir 38 tahun lalu dalam kondisi seperti ini. Langsung terlihat, keterbatasan fisik tidak membuat Gandirun kecil patah semangat. Tunggu dalam keluarga tidak mampu, Gandirun selalu berupaya membantu sang ibu mencari nafkah. Suatu saat di kalah remaja, Gandirun yang tidak mampu bersekolah, iseng membuat sangkar burung dari kayu untuk tetangganya. Ternyata karya itu banyak diminati. Gandirun memutuskan belajar pada si tetangga untuk jadi tukang kayu. Tak lama, Gandirun mahir menggunakan berbagai perkakas kayu, dari gergaji hingga bugut kayu. Ratusan kursi, meja dan tempat tidur kayu lahir dari tangannya. Sekarang, Gandirun bisa menghasilkan dua tempat tidur sehari. Tiap minggu, ratusan ribu rupiah bisa dikantong. Hasil karya Gandirun telah terkenal ke daerah sekitar, mulai dari Jember hingga Probolinggo. Demi memenuhi pesanan pelanggan, Gandirun kini dibantu dua orang karyawan. Di kalangan kawan-kawannya, Gandirun dikenal sebagai sosok pantang menyerah. Karena keadaan orang tua, keadaan tidak ada, ya itu siapa yang bisa membuat apa-apa itu dari kursi, dari lemari itu, karena dari fisiknya itu termasuk semangat. Di rumah, Gandirun melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Terima kasih telah menonton! Belasan tahun sudah, Gandirun jadi tulang punggung keluarga. Sang bunda sungguh bangga. Gandirun yang tengah mencari pasangan hati berharap, bisa terus membahagiakan sang bunda tercinta.